Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya teman-teman di youtube semuanya Pada video kali ini gue ingin kembali membahas tentang Kebijakan gimana twitter yang terbaru ya Oke jadi bagi teman-teman yang selalu mengupload Terutama jika teman-teman menjadi kreator di twitter ya Khususnya baik untuk akun-akun yang dagelan Ataupun akun-akun komedia yang sifatnya lucu Atau kocak-kocak seperti itu, receh Jadi gue saranin teman-teman bisa pahami ya Dimana ketika teman-teman membuka sebuah Aplikasi twitternya yang pertama itu biasanya muncul seperti ini ya teman-teman Belum melanjutkan kami telah memperbarui persyaratan layanan ya Jadi teman-teman pastikan baca terlebih dahulu ya Untuk dimana konten untuk various yang ditentukan oleh sebuah twitter kebijakan baru ya Semenjak tanggal 10 Juni 2022 ya seperti itu Oke jadi kita akan membahas kembali juga mengenai si akun daripada sebentar Si Jowo Post Sheet ya yang kemarin sempat ditangguhkan ya Dan sorry Sebelumnya dia sudah banyak sekali follower si Jowo Hispot ya sorry Si Jowo Sheet Post ya Dimana akun ini Akun yang keduanya ya Yang awalnya karena kena suspend Dimana dia sudah mengajukan sunggahan dan sanggahan dan karena Video tersebut di akun yang Jowo Hispot tersebut Mengandung seperti halnya konten yang dewasa ya seperti itu ya Ada bau-bau porno ya katanya seperti itu dan oke Jadi gue saranin untuk teman-teman selaku kreator Twitter ya Jadi gue saranin teman-teman semisal ingin mengupload baik foto ataupun Sekiranya yang ada vulgar ataupun sekiranya apa ya Iya misalkan seperti ini Bagi contoh teman-teman bisa gunakan pada bagian yang ini ya Sorry kita akan membuat fiturnya seperti ini ya Semisal ada sebuah konten yang kekerasan Teman-teman diusahakan checklist ya tetap ya Karena memang sekarang konten pada Twitter Semenjak diperbarui kebijakannya lebih Akun-akun walaupun followernya sudah banyak bisa saja ditangguhkan ya Seperti itu teman-teman ya Oke jadi video kali ini sekedar sharing-sharing ya Mungkin untuk teman-teman lainnya yang sudah Biasa mengupload di Twitter bisa sharing juga di kolom komentar ya Kita diskusi satu sama lain ya teman-teman ya Karena gue sendiri juga belum mencoba bisa Menjelaskan kenapa si akun tersebut ya Kemungkinan kalau tidak konten sensitif di ketelanjangan ya Pada bagian kekerasan ya seperti itu ya Biasanya sih yang kebanyakan di Twitter Karena memang Twitter masih sangat bebas ya Seperti itu teman-teman ya Gue saranin teman-teman bisa mengaktifkan pada peringatan konten ya Seperti itu ya untuk fitur cara upload Baik di foto ataupun video Seperti itu ya teman-teman ya Oke pada video kali ini seperti itu saja Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan apabila teman-teman ingin menambahkan Kita bisa diskusi langsung di kolom komentar ya Semoga untuk teman-teman kreator di Twitter Bisa kita saling sharing satu sama lain ya Tujuannya seperti itu ya teman-teman Tidak saling menggurui satu sama lain Seperti itu oke Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton